. Sebuah rumah semi-permanen milik Samsidin, warga Kampung Puncak Pilat, Desa Calincing, Kecamatan Tegal Buleut, habis terbakar pada Senin, 5 Agustus 2024. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 sore, saat rumah sedang dalam keadaan kosong, karena sang pemilik sedang melakukan cocok tanam di kebun miliknya. Menurut keterangan warga setempat, sebelumnya di lokasi tersebut terjadi pemadaman listrik, namun saat listrik menyala kembali, mengakibatkan korsleting, hingga menimbulkan percikan api, yang kemudian membakar seluruh bagian rumah. Saat mengetahui rumah yang dihuninya terbakar, pemilik rumah hanya bisa pasrah, melihat rumah yang dimakan api hingga menyisakan abu. Dengan adanya peristiwa ini, Pak Guyuban Jampang Tandang Makalangan DPC Tegal Buleut, langsung membuka open donasi guna meringankan beban korban. Kami dari Pak Guyuban Jampang Tandang Makalangan, Kecamatan Tegal Buleut, akan membuka donasi, akan membuka rekening untuk orang yang barusan korban kebakaran rumahnya. Salah satunya di rumah ini akan dibuka posko, posko Pak Guyuban Jampang Tandang Makalangan, dan Kecamatan Tegal Buleut. Itulah para hamba-hamba Allah, para orang-orang dermawan, insya Allah nanti kami akan buka donasi bukar kening. Dari Kecamatan Tegal Buleut, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Chandra Saputra, melaporkan. Terima kasih telah menonton!